Halo cuy, selamat datang kembali di channel review murah ya di video ini aku mau tes gaming HP OPPO A53 8x256 Reverbis OPPO A53 8x256GB terus belakang boxnya seperti ini OPPO A53 mobile phone 8GB RAM 256GB ROM nah di video ini aku mau tes 2 game aja Mobile Legends sama Free Fire karena chipset HP ini cukup kentang ya chipsetnya itu cuma pake Snapdragon 460 dengan fabrikasi 11nm dan inti-corenya udah 8 core untuk layarnya sendiri ini IPS LCD dengan resolusi 1600x720px dengan kepadatan layar 269ppi untuk refresh rate layarnya udah 90Hz dan ukuran layarnya 6,5 inci tapi memory aslinya itu cuma 4x128 ukuran RAMnya aslinya cuma 4GB dan ukuran ROM aslinya cuma 128GB walaupun ditentang ponsel HP ini itu 8x256 seperti ini ini kan 8GB untuk RAMnya dan ROMnya 256GB tapi ini hoax aslinya cuma 4x128 aja bukan 8x256 terus untuk Androidnya ini masih Android 10 dan ColorOSnya 7.2 untuk baterainya sendiri 5000mAh terus untuk kamera belakangnya ada triple camera kamera utamanya 13MP dan kamera makronya 2MP dan 2MP lagi kamera depth sensor kemudian untuk kamera depannya ini resolusinya 16MP letaknya di dalam layar pojok kiri atas seperti ini untuk sensornya HP ini juga udah support gyroscope walaupun gyroscope nya itu masih gyros software oke langsung aja kita masuk ke dalam game Mobile Legends terlebih dahulu oke jadi aku udah masuk ke dalam game Mobile Legends nya ya dan disini awal-awal masih aman grafiknya aman banget kita coba lihat untuk grafik bawaannya ada di grafik rendah dan untuk refresh rate nya ada di refresh rate tinggi untuk main seperti ini oke kita main di grafik rendah dulu aja nanti kita naikin grafiknya ya oke ini aku main pakai zine masih lancar banget sejauh ini oke kita farming-farming dulu aja ini aku main klasik ya gak ngerank main klasik doang untuk sinyalku ini aman stabil di hijau oke kita farming dulu jari level 4 lancar loh HP ini dibakai buat main Mobile Legends walaupun chipsetnya kentang cuma snapdragon 460 doang tapi masih di grafik rendah nih belum dinaikin ke grafik tinggi kita cobain naikin ke grafik tinggi aja oke ini udah aku naikin ke grafik tinggi apakah ada ngeframe masih aman kita masih farming-farming santui bisa dikit loh minyak ngapain loh minyak enak banget main klasik tuh emang main klasik memang the best easy busy ya kan oke sejauh ini masih aman masih aman banget gak ada masalah dan gambarnya ini juga bagus loh di HP ini untuk grafik di layarnya mungkin karena layarnya itu udah 90Hz gitu ya jadi keren banget buat main game ini oke ini refurbish tapi buat main game aman untuk baterainya juga gak terlalu burus ya aku tadi main di 53% sekarang masih 52% masih oke ini di laylanya pasti mau nyambah buff oh ternyata enggak loh kadang main ngerang maksudnya main klasik tuh juga ada yang gak nyambah buff gitu biasanya kalau klasik tuh suka nyambah buff orang gitu mm nya oke karena tim kita itu profesional jadi kita harus bawa ke kemenangan ya kan oke lancar banget buat main mobile legend idih yujong ngapain yujong emang gak bisa mati ya jangan jadi naga mati tetep mati ya kan oke oke masih lancar belum ada ngeframe loh belum ada ngeframe ini balmonnya ngapain ini balmonnya ngapain main klasik afk gini oke terus terusin aja afk lumayan dapet kill ya kan kita anti seafood alergi seafood gak usah turtle turtle oke itu ada orang ngeframe ayo ngilang gak tuh ngilang gak tuh ngilang kan kita log nianya cuy oke oke itu namanya teknik pancingan ya kan oke pukulin lagi balmonnya udih main klasik enak banget ya sejauh ini memang gak ada ngeframe ngeframe sama sekali ya di hp ini masih mantap banget buat main mobile legend ya hp referbi 1,4 juta masa buat main mobile legend aja ngeframe kan gak lucu ya kan oke jadi gitu aja untuk tes mobile legendnya kita ganti game ke game yang kedua yaitu free fire tapi sebelum itu aku mau ngekill jucungnya ini cuy jucungnya ini bikin emosi ya kan oke oke kabur dulu kabur dulu aduh hampir mati nanti 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 aku mau ngekill jucungnya dulu nih aku mau ngekill jucung nih jucungnya sialan loh pokoknya aku mau ngekill jucungnya aku jucung dulu bateru ganti game ya kan oke nanti jucungnya hidup aku kill nih kita langsung beli BOD aja oke kita kerasin suaranya ya biar nanti kedengeran kalau jucungnya pas mati hahaha oke kita cari jucungnya dimana pasti di tengah nih nanti dia enggak aku enggak mau balmon aku mau jucung mana nih jucungnya enggak kelihatan loh masak FK dia biarin aja balmonnya enggak mau aku kill oh itu dia itu dia naga naga gupla hahaha mau terbang kemana cuy ampus yaudah ganti game ya udah cukup ngekill jucungnya jadi kita ganti main game FL oke aku udah masuk ke dalam game FF nya ya dan di ini udah ada di dalam lobby nya jadi aku main di game ini tuh main di grafik ultra dan untuk resolusinya aku letakkan di tinggi fps nya di tinggi shadow nya on ya seperti ini untuk pengaturan yang aku pakai di dalam lobby nya ini lancar banget seperti ini lancar enggak ada ngeframe ngeframe di dalam lobby nya oke kok gak bisa lompat keluar ya ini udah ada di dalam pesawatnya di meber muda oke seperti ini untuk tampilannya langsung aja kita turun ya kita turun nanti aja lah nanti aja di tengah-tengah biar orangnya dikit nanti kalau langsung turun disini malah ketemunya banyak orang dan langsung mati males aku kalau main langsung mati ya kan oke turun disini aja oke ini udah turun untuk loading grafik nyaman ya kita turun di rumah sana aja yang kecil oke sana kesana kesana yang biru itu oke kita turun di rumah sini aja rumah-rumah kecil sini aja oke nah disini kan enggak ada orang enak oke aman banget ya buat main ya game ringan gitu aman tapi kalau untuk pubg enggak aku rekomendasikan sih karena chipsetnya cuma saya belikan 460 doang oke dapat scar ini dapat apa lagi oke dapat senjata ini enggak tahu aku namanya senjata apa langsung untuk lari cepat oke lari cepat ngepik ngepik ya ini mantap lancar banget untuk main FF kelihatannya juga sebut banget gitu karena refresh rate playernya 90Hz ya refresh rate jadi cepat banget kayak gini jadi bagus buat main game FF oke 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 sejauh ini masih aman lancar enggak ada masalah belum ketemu musuh aja tapi kalau ketemu musuh aku pasti yang mati ya karena main FF ini aku noob banget enggak bisa main FF oke oke lari cepat lari cepat oke ya bagus sih untuk main FF ini walaupun ini refurbish tapi tetap aku nyarankan kalau beli yang ori aja jangan yang refurbish tinggal nambah 100 atau 200 ribu aja dapet yang ori loh masa iya beli yang refurbish ya kan oke belum ketemu musuh oke belum ketemu musuh mana mana ini musuhnya tapi lancar lancar banget buat main FF ini seharian loh aku nemu HP refurbish yang buat main FF itu lancar kayak gini ih ada yang nembak aduh mati ya kan ya tapi enggak apa-apa mati enggak sempat lihat musuhnya aku ya tapi gitu aja untuk tes main game FF nya walaupun aku noob tapi enggak apa-apa ya intinya HP ini lancar kalau buat main FF oke jadi gitu aja untuk video tes gaming HP Oppo A53 Revar Peace ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan terima kasih sub indo by broth3rmax